Buat pertama adalah Apel. Orang yang menjatuhkan pilihannya pada Apel mencerminkan kepribadian yang ekstrovert dan menikmati kegembiraan hidup. Penyuka Apel merupakan orang yang inklusif dan belak-belakan serta boros. Seringkali penyuka Apel tidak berpikir dua kali dalam mengambil keputusan dan meskipun bukan termasuk organisatoris yang baik, tetapi penyuka Apel punya karisma dan kewibawaan yang membuatnya cocok sebagai pemimpin. Lain Apel lain pula dengan orang yang menyukai buah yang kedua yaitu pisang. Orang yang menyukai pisang memiliki sifat hangat, simpatik dan berhati lembut. Sayang ia cenderung pemalu dan kurang percaya diri, karena itulah kebaikannya sering dimanfaatkan orang lain. Pada akhirnya ia terkesan rapuh. Selanjutnya adalah Anggur. Anggur biasanya dipilih orang yang sopan dan baik hati. Ia pecinta keindahan karena punya rasa estetika yang tinggi. Penyuka Anggur juga termasuk orang yang ramah, bersemangat serta mudah bergaul. Itu sebabnya penyuka Anggur biasanya adalah orang yang sangat populer. Dalam hal selera dan gaya hidup penyuka Anggur cenderung mengikuti kata hatinya sendiri, mereka sangat menikmati melakukan apa yang menjadi gaya hidupnya. Kelemahannya, jangan coba-coba untuk menyinggung perasaannya karena sifatnya yang ekspresif membuat mereka sering meledak-ledak. Sementara bagi penyuka buah kami yang keempat yaitu ceri, hidup adalah pasang surut terutama dalam hal pekerjaan. Ia selalu memiliki masalah soal penghasilan. Namun penyuka ceri adalah orang yang sangat imajinatif dan kreatif. Kelima yang juga bisa menjadi indikator kepribadian seseorang adalah kelapa. Orang serius biasanya menyukai buah kelapa. Mereka juga bijaksana, kontemplatif, dan suka bergaul. Meskipun sedikit kelas kepala, mereka selalu mengedepankan logika sehingga bukan termasuk orang-orang yang nekat. Sementara itu, untuk orang idealis umumnya akan memilih buah berikutnya dalam tayangan kami, yaitu buah mangga sebagai buah favorit. Ia sangat yakin dengan diri sendiri, percaya pada analisis pribadi, tidak mudah dipengaruhi, dan mampu mempertahankannya secara ekstrim. Penyuka mangga adalah orang yang sangat dominan dan suka mengatur. Meski begitu, bila sudah ada di dekat pasangan alias sudah sampai di rumah, maka ia akan berubah seperti anak kucing yang manja dan lembut. Jeruk adalah buah yang paling umum dikenal masyarakat kita. Tapi tahukah Anda, ternyata jeruk hanya akan dipilih oleh orang-orang yang sabar, teliti, pantang menyerah, dan pekerja keras. Mereka termasuk orang-orang yang percaya pada istilah biar lambat asal selamat. Meski cenderung pemalu, ia merupakan sahabat yang bisa dipercaya dan sangat menghindari konflik. Sementara orang-orang yang menyukai nanas cenderung mempunyai sifat berani, terutama saat mengambil keputusan dan bahkan keputusan yang sudah diambilnya bisa dengan cepat berubah. Ia memiliki kemampuan berorganisasi, mandiri, tulus, dan sangat jujur. Sifatnya yang sangat jujur itu menjadikan penyuka nanas susah bersikap romantis. Itulah yang sering membuat pasangan yang kecewa. Di negara kita, buah pepaya sangat melimpah. Para penggemar buah pepaya adalah orang-orang yang suka tantangan dan sangat berani. Sebagai orang yang senang berteman dengan siapapun, ia murah hati, profesional, dan selalu berada di waktu serta saat yang tepat. Itu yang membuatnya selalu berada di radar setiap orang. Kapanpun dibutuhkan, ia berusaha ada. Demikian memirsa beberapa buah yang ternyata bisa menjadi indikator bagi kepribadian kita. Namun tentu saja, pembentukan karakter dan sifat seseorang tak hanya dipengaruhi oleh faktor buah kesukaan semata. Kasih sayang, pendidikan, dan pengaruh dari keluarga dan lingkungan tentu lebih menentukan kepribadian kita.